Hello, students. Good morning. Ya, apa kabar? Baik, hari ini kita bertemu lagi. Seperti biasa, ini adalah video pembelajaran bahasa Inggris. Oke, anak-anak sehat semua ya. Baik, tidak usah terlalu panjang introduction-nya ya. Kita akan lanjut langsung ke Unit 6. Unit 6, oke. Unit 6 itu halaman 64. Oke, page 64. As you can see on the screen, Mismar sudah buka itu ya. Bukunya halaman 64. Kalian juga buka bukunya. Oke. Nah, in this unit, we're going to talk about weather. Oke, kita akan membicarakan tentang cuaca, anak-anak ya. Cuaca, oke. Weather conditions and things to wear outside. Jadi, kita akan membicarakan tentang macam-macam cuaca ya. Ada dingin, panas, terus kemudian ada matahari, berkabut, dan segala macam. Dan juga kita akan belajar tentang what to wear outside. Jadi, ketika cuaca panas, kalau kita keluar rumah, kita harus pakai apa? Kalau cuacanya hujan atau basah, kalau kita keluar rumah, kita harus pakai apa? Oke. And the second one is telling someone what to do or not do. Jadi, bagaimana kita memberitahu seorang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Itu akan kita pelajari di unit ini. Now, let's start our lesson. Oke, page 64. We're going to listen and say. Kita akan mendengarkan dan mengatakan kosa kata ya. Halaman 64, part A. Oke, are you ready? Let's get started. A. Listen and say. Number one. Sunny. Sunny. Number two. Cloudy. Cloudy. Number three. Windy. Windy. Number four. Foggy. Foggy. Number five. Hot. Hot. Number six. Cold. Cold. Number seven. Dry. Dry. Number five. Number eight. Wet. Wet. Oke, ya. Oke, anak-anak. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Number one. Sunny. Number two. Cloudy. Number three. Windy. Number four. Foggy. Number five. Hot. Number six. Cold. Number seven. Dry. Number eight. Wet. Oke, very good job everyone. Nah, ini adalah kosa kata tentang cuaca atau weather ya. Cuaca. Oke, anak-anak tulis kalau anak-anak enggak tahu artinya. Yang pertama, sunny itu panas terik ya. Ada matahari. Bermatahari. Jadi, ada saat-saat di mana cuaca itu panas karena matahari bersinar dengan terik. Oke, sunny. And then, number two. Cloudy itu berawan. Atau kalau kita sebutnya mendung ya. Ada banyak awan di langit yang berwarna gelap. Oke. And number three. Windy. Windy itu dari kata wind, angin. Jadi, windy itu artinya berangin. Oke. Number four. Foggy. Dari kata fog, yang artinya kabut. Foggy. Berkabut. Oke. Berkabut itu kalau cuacanya sangat dingin itu biasanya ada kabutnya ya. Number five. Hot. Panas. Ya, biasanya ini gandingannya dengan sunny ya. Sunny and hot. Oke. Number six. Cold. Dingin. Cold itu dingin. Oke. Oke. Number seven. Dry. Kering. Oke. Dry is kering in Indonesian. And number eight is wet. Wet adalah basah. Oke. Nah, itu tadi adalah arti-artinya. Nah, sekarang let's talk about the big picture in the middle of your book. Ayo kita diskusikan gambar besar yang ada di tengah-tengah buku kalian ini ya. There are two weathers. Ya, ada dua macam cuaca yang berbeda ya. Yang sebelah kiri, kalian bisa lihat ya. Ada anak yang berenang, ada anak yang keringetan gitu ya. Ada matahari, ada es lemon. You can conclude that the weather is hot. Ya, kalian bisa simpulkan bahwa cuacanya ini adalah hot. Apalagi sunny ya. Karena ada matahari, ada sunny. Kemudian kalian lihat ini. Daun-daun dari pohon ini bergerak ke arah kanan ya. Artinya ada windy ya. Lalu kalian lihat ada daun-daun yang berwarna coklat yang artinya kering. Yaitu dry. Oke, jadi disini ada hot. Kalian lihat ini ada termometer disini ya. Penunjuknya sudah sampai di atas. Artinya hampir di atas ini artinya panas. Hot, sunny. Karena ada mataharinya sunny. Windy, yang ini ada berangin ini ya. Penunjuk berangin ya karena daunnya bergerak ke satu arah. And then dry ya. Penunjuknya ini. Ciri-cirinya daun itu berwarna coklat yang berarti kering. Ya, lalu ada anak yang berenang nih. Alex and Brian are swimming. Emma is taking a rest ini ya. Santai di bangku ini ya sambil minum lemonade. Oke, yaitu yang sebelah kiri. Nah, sekarang picture on your right. Gambar di sebelah kananmu. Nah, kalian bisa lihat bedanya ya. Bedanya ya kalau si Emma, yang ini Emma. Dia berada di luar ruangan, outside. Ya, sedangkan her friend Molly. This girl is Molly ya. Jadi ini namanya Molly. Molly is Emma's friend. Molly itu adalah temannya Emma. Nah, Emma's friend is inside the house. Ya, ada di dalam rumah. As you can see. Ini ada termometer ini ya. Nah, penunjuknya ada di bawah. It means the weather is cold. Ya, cuacanya sedang dingin. Oke, and then as you can see, Molly's dog ini wears a blanket ya. Anjingnya Molly sedang memakai selimut. Kalian bandingkan dengan yang anjingnya Emma ini. Dia ada di luar ruangan dan sedang minum air. Ya, and then look outside. Ya, di luar jendela itu. Itu ada foggy ya. Foggy and then wet. Basah pasti karena salju. Cold ya. And a little bit of snow. Ya, ada snow-nya di sini ya. Snowy, bersalju. Ya, itu dia. Jadi, Emma dan Molly sedang dalam keadaan yang berbeda. Kalau Emma ini, she's in California. Ya, dia sedang ada di negara bagian California. While Molly is in Canada. Jadi, Molly sedang ada di Kanada. Emma ada di California. Cuacanya sangat berbanding terbalik. Oke, kita diam. Jadi, di tempatnya Molly itu cold, foggy, wet, and then snowy. Ya, di sini nggak ada ya snowy tadi ya. Kalian nama kalian sendiri ya. Snowy. Snowy berasal dari kata snow yang artinya salju. Jadi, snowy itu adalah bersalju. Oke, enam. Now, look at part E. Ayo, kita lihat sekarang di bagian E, anak-anak. Gini ya. Ask and answer about the weather. Jadi, bertanya dan menjawab tentang cuaca. Oke. Ayo, kalian lihat di sini ada kata yang bercetak pinta merah. Itu membacanya house. House the weather. Ayo, ulangi ya. Tidukan miswar ya. House the weather. Nah, house ini adalah singkatan dari how is. Kalian lihat ya. Ya, kalau yang di layar kekecilan kalian baca di bukumu. How is. Yang artinya bagaimana. Nah, jadi kalau house the weather, bagaimana cuacanya di saat itu. Bagaimana cuaca saat ini. Lalu menjawabnya memakai it's. Nah, it's itu adalah singkatan dari it is. Nah, kalau hari itu cuaca sedang terik, sedang ada matahari, and then you say it's sunny. Nah, kalau misalnya cuacanya sedang berangin, kalian menjawab, it's windy. Very good. Jika cuaca itu sedang mendung, it's cloudy. Very good. Nah, jadi ini miswar punya. Nah, miswar punya ada contohnya. Nah, kalau di ema, how's the weather? It's sunny. It's windy. It's hot. It's dry. Kalau yang molly, how's the weather? It's cloudy. Ya, enggak ada matahari ya. Adanya awan. It's foggy. Berkabut. Kalau cuaca dingin biasanya ada kabutnya. Nah, it's cold. Ya, dingin ya. Termometernya lihat, itu pengunggur suhunya. And it's wet. Basah karena kena salju. Salju kan meleleh ya. It's wet. Nah, itu dia. Jadi, kalau ada yang bertanya, how's the weather? How's the weather? Itu artinya, bagaimana cuaca hari ini? How's the weather? Kalian bisa jawab, sesuai dengan keadaan waktu itu. Jika saat itu, mendung. And then you say, it's cloudy. Very good. Kalau hujan, apa ya hujan ya? Bisa kamu jawab, it's wet. Atau, it's rainy. Rainy. Dari kata rain, ya artinya hujan. Rainy artinya sedang hujan. It's rainy. Cuacanya sedang hujan. Atau ada hujan. Rainy ya. Jadi, kalian ada tambahan dua ya tadi ya. Ada snowy and rainy. Snowy artinya bersalju. Kalau rainy artinya hujan. Oke. Very good. Nah, nanti kalian bisa tulis ini ya. Atau, ya tulis aja nanti. Videonya di pause dulu. Kalian tulis di buku PS. Ya. Oke. Oke. Baik. Now, let's move on to the next page. Ya. Oke, halaman 66. Let's listen to a song and then circle the picture. Ya. Jadi, kamu dengarkan lagu dan kamu lingkari gambar yang sesuai dengan lagu itu. Oke. Let's get started. A. Listen and sing. Then circle. How's the weather? How's the weather? Wow, it's hot, it's very hot. The weather's hot today. The weather's hot today. How's the weather? How's the weather? Oh, it's windy, it's very windy. The weather's windy today. The weather's windy today. How's the weather? How's the weather? Brr. It's cold, it's very cold. The weather's cold today. The weather's cold today. How's the weather? How's the weather? Yes, it's sunny, it's very sunny The weather's sunny today The weather's sunny today How's the weather? How's the weather? Wow, it's foggy, it's very foggy The weather's foggy today The weather's foggy today Oke, sudah dipilih semuanya Gambarnya lah, let's check the answers together Number one, it's hot today Jadi gambar yang ini yang dilingkari, hot Ini gambar temperatur atau pengukur suhu yang warna merah Artinya hot, panas banget ya Number two, it's windy today Nah ini gambar windy ya, artinya angin Ya, ini windy Number three, it's cold today Ya, ini seperti ini kebalikan dari atasnya ya Kalau yang merah itu hot Kalau yang blue itu cold Oke Number four, it's sunny today It's sunny, gambar mata hari Oke, number five It's cloudy Ya, cloudy ini ya Gambar awan, cloudy Nah, kalau yang samping ini nanti snowy Ini gambar salju ya anak ya Ya, oke Gambar salju snowy Oke, semua sudah menjawab Betul semua ya anak-anak Yang salah boleh dibetulkan Oke Next, part B Read and answer If you know the answers already You can write your answers here Oke, jadi kalau nanti Misalnya Miss Maria Sementara membaca kamu sudah tahu Jawabannya Kalian bisa tulis langsung di Bawah sini Oke Remember Emma Is in California While Molly Is in Canada Oke ya Ceritanya tadi loh ya Emma and Molly Emma itu ada di California Molly ada di kan? Ada di Oke I will start reading now Hai Molly I miss you Hai Emma I miss you too How's the weather in Canada? It's so cold It's also very wet How's the weather in California? It's very hot and sunny I like it here I want to be in California I have to go eat dinner now Bye Emma Talk to you later Molly Oke Jadi ini adalah Percakapan antara Emma dan Molly Saling menanyakan Cuaca disana How's the weather? Oke Langsung aja ya How's the weather in Canada? It's Cold Number two It's Wet Cold and wet Yeay Itu dia Next How's the weather in California? It's Hot Hot And Sunny Ya It's hot And sunny Oke Ya Miss Maria tunggu Sampai kalian selesai menulis Oke Ya Sedia ya? Very good job Now Let's move on To page 67 Oke Anak-anak Miss Maria beri waktu untuk Menghubungkan ya Menghubungkan antara hari Dan cuacanya Oke ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday Disini ada banyak macam cuacanya Yang pertama itu ada windy ya Windy And then Ini hot Kemudian The third one is Cold And the fourth one is sunny The fifth one is Cloudy And the sixth one is Wet Ya Atau rainy ini ya Wet And the last one is Foggy Yuk Silahkan dihubungkan ya Pakai pensil Oke Monday Monday itu ke Hot Iya Monday itu ke Hot Oke Next Tuesday Tuesday menuju mana ini Miss Mada juga Mengikuti Oh It's cold Ya Yang ini Tuesday Oke Now Wednesday Wednesday Mana ya Wednesday ini ya Oh ternyata It's sunny Okay It's sunny Ya Then Thursday Hari Kamis Kemana ini Kemana ini Oh ternyata Cloudy Ya Thursday Is cloudy Ya How's the weather On Thursday It's cloudy Next Friday 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 Itu kemana Oh It's wet Ya Wet Okay Wet Ya And Saturday Next Saturday Kemana ini Saturday Oh ternyata Foggy Foggy Ya Ber K Ber K And the last one Sunday Sunday Kemana K Ini Sunday Ya Pertama sendiri Ternyata ya It's Windy Oke Sudah Good job Everyone Nah Sekarang kita lanjut Ke yang B ya Hmm Kalian langsung tulis Nah Ya Tadi ingat Kalau Ditanya tentang How's the weather How's the weather Menjawabnya Menggunakan It's Oke ya Oke Sekarang kalian tulis Seperti contoh itu Lihat ini It's hot Ini ya How's the weather On Monday Tadi Monday Hot ya Lalu kamu tulis disini It's hot Seperti contoh ini Ayo It's hot Oke Sudah Now Bapaknya How's the weather On Tuesday Bagaimana D How's the weather On Tuesday It's cold Yeah It's cold Very good Kalian tulis It's cold Oke Oke Number three Selanjutnya ya How's the weather On Wednesday How's the weather On Wednesday It's sunny Ya It's sunny Good It's sunny Oke Very good Next How's the weather On Thursday How's the weather On Thursday It's Cloudy Good It's cloudy Thursday It's cloudy Kalian langsung tulis ya It's Cloudy Good Next How's the weather On Friday How's the weather On Friday It's Wet Good It's Wet Okay Next How's the weather On Saturday How's the weather On Saturday It's Foggy It's foggy It's foggy Okay Good And the last one How's the weather On Sunday How's the weather On Sunday It's Windy Yeah It's windy Okay Okay Finished Everyone Very good Okay Yeah Excellent job Everyone Now let's move on To the next page Halaman 68 Okay Okay Kita akan lihat ya Ini nanti Kita akan belajar tentang What to wear Outside Apa yang harus kita Kenakan di luar ruangan Pada saat cuaca tertentu And then Telling someone What to do Or not do Jadi Memberitahu seseorang Apa yang harus dilakukan Atau yang tidak harus Dilakukan Okay Let's start with The comic strip Ya Kita Lihat Baca dulu komik ini Dengarkan dan baca Comic stripnya ya A Listen And repeat Brian Wear a raincoat It's okay mom It's just cloudy I'm late I'm coming It's raining Brian Oh no I'm wearing my boots Brian You're all wet Ya Jadi ini ceritanya Ya Brian itu terlambat Dan entah dia Mungkin bangunnya kesiangan ya Saat cuacanya sedang How's the weather It's cloudy Ya Mamanya Si Claire Bilang Brian Wear a raincoat Brian Pakai Jasujan Lalu Briannya ngotot It's okay mom Aku gak apa-apa ma It's just cloudy Cuman mendung aja I'm late Aku udah telat Dia lari tanpa Memakai raincoat Without wearing a raincoat I'm coming Ini sepertinya Bis sekolah ya Brian terburu-buru Untuk naik Bis sekolah What happen next It's raining Ternyata Turun hujan Lalu Brian bilang Oh no Emma bilang I'm wearing my boots Aku Pakai Bootsku Sepatu boots ini Yang khusus untuk Cuaca hujan ya Alex juga Sudah pake Bootsnya Cuman Brian aja Yang gak pake Akhirnya Ketika turun dari Bis sekolah Emma And Alex Gak basah Brian Yang basah Semuanya Karena dia gak pake Jasujan Dan gak pake boots Dia gak pake Raincoat And boots Itu itu ya Oke Now Let's answer the question Together Oke ya What is Emma wearing A. A raincoat B. A t-shirt A raincoat Ya Very good A raincoat Number two How's the weather outside A. Sunny B. Wet The answer is Wet Ya Karena hujan Yang turunkan air Pasti bah Asah Ya How's the weather outside It's wet Atau rainy Ya Oke Gitu Nah Sekarang Kita akan Menambah kosa kata kita ya Tentang hal-hal yang Kita butuhkan pada saat cuaca tertentu Oke Listen and say A. Listen and say Number one Sunscreen Sunscreen Number two Sunglasses Sunglasses Number three Baseball cap Baseball cap Number four Scarf Scarf Number five Pants Pants Number six Sweater Sweater Number seven Raincoat Raincoat Number eight Snowsuit Snowsuit Oke Sekarang-sekali lagi Bersama Miss Mar ya Number one Sunscreen Number two Sunglasses Number three Baseball cap Number four Scarf Number five Pants Number six Sweater Number seven Windcoat Number eight Snowsuit Oke Baik Semua Sip Ya Sunscreen itu Pelindung Pelindung matahari Lotion itu ya Pelindung matahari Oke Sunglasses Kacamata Kacamata Hitam Kacamata matahari Yang bisa berguna Untuk Menghalangi Sinar matahari Baseball cap Topi Baseball Yang biasanya ada Depannya itu ya Scarf Pelindung leher ya Scarf Pants Celana panjang Sweater Ya ini biasanya Dipakai Di cuaca dingin ya Kita sebutnya Sweater Ya Sweater Harusnya Oke Raincoat Jazz hujan Snowsuit Pakaian untuk Cuaca bersalju Oke Biasanya nih Snowsuit ini Snowsuit Itu Biasanya Hangat ya Karena Di luarnya kan dingin Jadi ketika pakai Snowsuit itu Kita merasa Hangat Oke Nah Sekarang Ini adalah Bagian Terakhir Telling someone What to do or not do Oke Contohnya seperti ini Kita dengarkan dulu ya Yang bagian C See Listen Then look at the pictures Ask and answer Is it sunny? Yes it is Put on your sun Oh oke Maaf ya Sekali lagi ya See Listen Then look at the pictures Ask and answer Is it sunny? Yes it is Put on your sunglasses No it isn't Don't put on your sunglasses Okay Nah jadi ini Seperti ini artinya Is it sunny? Apakah sekarang cuaca sedang terik? Ada matahari? Kalau ya Yes it is Ya Sedang terik Put on your sunglasses Put on your sunglasses Put on your sunglasses Pakailah Kacamata Hitamu Ya Kacamata hitamu Pakai Itu namanya Telling someone What to do Jadi Memberitahu seorang Untuk melakukan sesu Waktu Kalau tidak Tidak lagi terik No it isn't Tidak Cuaca tidak lagi Panas Atau terik Don't put on Your sunglasses Don't put on Your sunglasses Jangan Pakai Kacamata Kamu Jadi Yang put on Itu kita Menyuruh seseorang Untuk Memakai Kalau don't put on Itu artinya Kita melarang Seseorang Untuk Memakai Oke Sekarang misalnya Miss Mar Kasih contoh Kalau nomor satu ini Sudah ya Yang atas ini Contohnya Oke Is it sunny Karena jawabannya No Berarti yang ini No it isn't Don't put on Your sunglasses Gitu ya Kan anak ini kan Sedang Memegang Kacamata ya Oke Contoh nomor dua Misalnya Anak perempuan ini Sedang memegang apa Sunscreen Good Jadi pertanyaannya Seperti ini Is it sunny Yes It is Put on Your Sunscreen Oke Paham ya Sekali lagi Mis Mar ulang Nomor dua Is it sunny Yes It is Put on Your Sunscreen Oke Sekarang yang Nomor empat Misalnya Nomor empat ya Is it cold Is it cold Is it cold No It isn't Don't put on Your Snow suit Oke Mis Mar ulang Nomor empat Is it cold No It isn't Don't put on Your Snow suit Oke Paham ya Satu lagi Mis Mar kasih contoh Nomor enam Oke Nomor enam Is it wet Is it wet Is it wet No It isn't Don't put on Your Woods Yes Sekali lagi Is it cold Oh sorry Is it wet Is it wet No It isn't Don't put on Your Woods Nah jadi seperti itu ya Anak-anak ya Sekarang Satu lagi Yang terakhir Mis Mar tanya Anak-anak yang menjawab Coba Menjawab ya Nomor lima Is it wet Is it wet Bagaimana jawabannya Yes It is Put on Your Raincoat Iya Betul sekali Jadi Sekarang lagi ya Pertanyaannya Is it wet Jawabannya Yes It is Put On Your Raincoat Oke Very well Everyone Bagus sekali Nah Seperti biasa Ini tugas kamu yang pertama Yaitu Dialogue Atau Percakapan Tanya Jawab Seperti Yang tadi sudah Mis Mar contohkan ya Mis Mar yang tanya Kamu yang jawab Nanti Tugasnya Mis Mar bisa digantikan ke Orang lain bisa papa Bisa mama Bisa saudara Dan lain-lain Oke Jadi kalian pilih Dua Nomor Dari nomor Satu Dua Dikam Tentang Tentang Ini kalian pilih Dua Bikin tanya jawab Seperti Contoh Yang Mis Mar sudah berikan Maupun contoh yang ada di dalam bukumu Oke Paham ya Itu adalah tugas kamu Yang pertama Direkam Dengan Format video Jadi Mukanya harus kelihatan Oke Yang kedua Tugas yang kedua Seperti biasa Dari workbook Ya Workbook Halaman 46 Sampai 49 46 Sampai 49 Oke Dikerjakan Difoto Dan Dikirimkan Ke WA Mis Mar Ya Yang dialog tadi Direkam Dalam bentuk video Terlihat wajah kalian Kirimkan ke Mis Mar Juga Lewat WA Oke Jadi Hari ini Kita sudah belajar tentang Kinds of weather Macam-macam cuaca And What to wear Outside Apa yang harus kita Apa pakai Di luar pada saat cuaca Tentu Lalu Yang terakhir Yaitu Telling someone What to do or not do Jadi Kita memberitahu seseorang Apa yang harus dilakukan Atau kita melarang seseorang Untuk melakukan sesu Sesuatu Baik Jangan lupa tugasnya Dua itu Yang pertama Video dialog Ya Yang kedua Workbook Halaman 46 Sampai 49 Okay I think that's all For our today's lesson I'll see you again next week Bye 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 selamat menikmati